Pemirsa selain terdakwa Edo, tiga terdakwa lainnya yang merupakan sekretaris Kaur Perencanaan, Pembangunan, dan Kaur Keuangan di Dusun Cilodang Bungo difoni satu tahun kurungan penjara di Pengadilan Tipikor Pengadilan Negeri Jambi. Tiga terdakwa kasus dana fiktif Dusun Cilodang Kejamatan Pelepat Kabupaten Bungo yakni Nana, Kaur Perencanaan dan Pembangunan, Cucun, Kaur Keuangan, dan Bambang, Sekretaris Dusun Cilodang tahun 2019, difoni satu tahun kurungan penjara. Di persidangan yang diketuai Hakim Yandrironi, menyatakan para terdakwa terbukti secara sada meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 3, Junto Pasal 18, Undang-Undang No. 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Junto Pasal 55 Aet 1 ke 1 KUHP sebagaimana dalam dakwaan subsidir. Dalam amar putusan, tiga terdakwa tersebut juga dikenakan denda sebesar Rp50 juta subsidir tiga bulan kurungan penjara. Para terdakwa telah mengembalikan kerugian keuangan negara ke Kastusun Cilodang yang diperhitungkan sebagai pembayaran uang pengganti maka terdakwa telah membayar seluruh uang pengganti yang dibebankan. Dalam dakwaan, para terdakwa diduga melakukan korupsi pada kegiatan pembangunan, rehabilitasi, peningkatan sarana-prasarana jalan desa berupa turap dan drainase tahun anggaran 2019 dengan nilai anggaran Rp519 juta. Dari audit yang dilakukan oleh BPKB diketahui telah terjadi penyimpangan yang mengakibatkan kerugian keuangan negara sebesar Rp320 juta.